Intro Bila kita melihat Indonesia pada tahun 1979, apa yang akan kita saksikan? Pembangunan yang pesat? Teknologi baru? Atau musik yang iramanya masih kita dengar hingga sekarang? Intro Ya, ini adalah tahun di mana Indonesia mengalami perubahan sosial besar-besaran dari bangsa yang militan menjadi bangsa yang terbuka akan budaya dan pengaruh luar. Gaya hidup masyarakat pun tersentuh oleh budaya barat yang berdampingan dengan budaya tradisional. Namun, pada tahun yang sama di belahan dunia lain, perubahan besar yang berbeda sedang terjadi. Alih-alih bergerak maju kedua negara ini memilih untuk kembali ke masa lalu dan menerapkan aturan agama dengan ketat. Meski demikian, kedua peristiwa ini pun tidak lebih mengejutkan dari apa yang terjadi di penghujung tahun. Pada tahun 1979, hal yang paling ditakuti Amerika dan seluruh dunia terjadi. kekuatan komunisme telah sampai ke Asia Selatan. Akan tetapi, video ini tidak akan membahas Afganistan. Setidaknya, belum. Video ini akan membahas negara yang menghubungkan negara-negara tersebut dengan kekuatan besar lain. Negara yang dibentuk atas dasar mayoritas muslim, namun bertekad untuk melindungi kaum minoritas di dalamnya. Negara dengan mayoritas sunni, namun turut dibangun oleh penganut siah, Hindu, dan berbagai agama lain. Ini adalah kisah Pakistan dan perannya dalam mengubah sejarah dunia. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1947, Inggris membelah Asia Selatan. Daerah dengan mayoritas Hindu akan menjadi India. dan daerah dengan mayoritas muslim akan menjadi Pakistan. Meskipun demikian, pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinah menyadari satu hal. Namun, mayoritas muslim semata tidak menjamin persatuan dan kesatuan Pakistan. Pasalnya, dari segi etnis, bahasa, dan budaya, masyarakat Pakistan sangatlah beragam dan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat tendensi separatisme dalam negara ini. Nama Pakistan pun terambil dari singkatan beberapa daerah. Punjab, Afghan, Kashmir, Indus, Sin, dan Balochistan. Di tiap daerah, terdapat budaya yang berbeda-beda. Menurut Jinah, Pakistan harus menjadi negara yang bisa mengakomodasi perbedaan tersebut. Dan Pakistan tidak boleh memaksakan agama apapun ke kaum manapun. Namun, setelah kematiannya, idealisme ini perlahan-lahan sirna. Beberapa partai Islam, seperti Jamaat-e-Islami, menganggap agama Islam sebagai pemersatu bangsa yang jauh lebih baik dari sistem pemerintahan sekuler. Karena mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam, maka sangat wajar bahwa Pakistan harus menjadi negara Islam. Maka dari itu, hukum-hukum seharusnya dibuat dengan referensi dari kitab suci dan sunnah. Ulama, serta ahli agama harus memegang peran penting dalam politik. Non-Muslim seharusnya tidak berhak menjadi kepala negara, menteri, dan pembuat hukum. Dan mereka harus menjadi masyarakat kelas 2. Salah satu pendiri dari Jamaat-e-Islami, Said Abul Al-Maududi, percaya bahwa jatuhnya kilafah di tangan Mustafa Kemal Ataturk adalah sebuah pertanda bahwa Islam harus lebih diperjuangkan lagi. Namun, tidak seperti Iran, dia mempercayai bahwa perjuangan Islam harus dilakukan secara perlahan-lahan dengan cara-cara yang demokratis dan konstitusional. dan pada tahun 1956, konstitusi Pakistan diamandemenkan. Pakistan telah resmi menjadi negara Islam. Namun, masalah persatuan di Pakistan tidak segera hilang. Meski mayoritas muslim, Pakistan Timur tetap ingin memisahkan diri dari Pakistan Barat, militer Pakistan dan jamaat-e-Islami bahu-membahu dalam menyiksa, membunuh, dan memperkosa ratusan hingga jutaan nasionalis Pakistan Timur. Masakras took place in towns and villages throughout the country. The river port of Kulna is a classic example. Government and military officials estimate that 100,000 people died in the Kulna district alone. Much of the killing took place along the banks of this small waterway on the outskirts of town. Local residents say the Pakistani troops took Bengali civilians to the waterway every day for mass executions. Now only scattered bones and tattered clothes remain as grim reminders of the slaughter. Meski demikian, upaya mereka tetap gagal. Pada tahun 1971, Pakistan Timur menyatakan diri mereka sebagai Bangladesh. Ironisnya, hal ini malah dijadikan bukti dari kaum Islamis bahwa pemerintahan sekuler Pakistan telah gagal dan kampanye Islamisasi harus diperkuat. Setelah mendapat banyak dorongan, konstitusi Pakistan diamandemen lagi pada tahun 1974. Kini, jutaan penganut Ahmadiyah dianggap non-Muslim. Dan ini baru permulaan. Pada tahun 1977, telah terjadi kudeta di Pakistan. Perdana Menteri Zulfikar Ali Butoh, seorang Syiah, ditangkap dan diganti oleh General Muhammad Zia Al-Haq. Herannya, Zia juga kerap dijuluki penjaga Palestina karena perannya dalam membasmi PLO di Jordania. Meski demikian, dia berjanji akan menjadikan Pakistan sebagai negara Islam setelah menamai dirinya Presiden pada tahun 1978. Hanya saja kali ini dia tidak akan melakukan itu sendirian. Dia akan mendatangkan penasehat dari negara lain dan negara yang dimaksud adalah Arab Saudi. Penasehat tersebut adalah Maruf Dawalibi yang juga menasehati Raja Khalid. Dengan bantuannya, hukum Islam dibuat dan diperkuat di Pakistan. Misalnya, peminum miras akan dicambuk, musik barat dilarang, pezinah akan dirajam, pencuri dipotong tangannya, kebebasan pers diberangus, dan hak perempuan harus dikurangi. Protes tidak terelakkan. Salah satu di antara banyak protes terjadi pada tahun 1983 di Lahore. Kala itu, wanita dari seluruh Pakistan berkumpul untuk menuntut hak-hak mereka. Dan tentunya, mereka direpresi secara brutal oleh kepolisian. Selain perempuan, kaum minoritas Syiah turut melawan. Ayatollah Khomeini tidak segan-segan membantu kaum Syiah Pakistan dalam berorganisasi dan melawan pemerintah. Meski demikian, Khomeini yang menjatuhkan Syiah di Iran seakan tidak mampu melawan Syiah. Malahan, kaum Syiah dan non-Muslim lainnya semakin menjadi target kekerasan oleh negara dan masyarakat Pakistan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Bagi AS, Afganistan adalah negara yang berbatasan langsung dengan musuh-musuhnya. Di barat, terdapat Iran yang baru saja jatuh dalam kekuasaan Syiah. Dan di utaranya, terdapat Uni Soviet yang berhaluan komunis. Maka dari itu, AS tidak boleh kehilangan Afganistan dengan cara apapun. Namun, pada tanggal 24 Desember 1979, Afganistan diinvasi Uni Soviet. Menurut that Soviet forces now are in complete control of all major towns and highways others saying that heavy fighting continues in key areas of the country there were an estimated 50 to 60,000 Soviet troops already there since then the number seems to have grown to 85,000 and an additional 20 to 30,000 troops are massing just north of the Afghan border ready to come in Invasi ini tidak terjadi tanpa perlawanan banyak milisi Islam Afghan yang disebut Mujahidin memilih untuk berjuang melawan komunisme Alhasil Mujahidin menjadi sekutu sempurna bagi Amerika Serikat Pakistan turut menjadi sekutu yang penting bagi AS Selain belum jatuh ke komunisme dan Syiah Pakistan berbatasan dengan Afghanistan Dengan demikian, bantuan kepada Mujahidin Afgan dapat disalurkan melalui Pakistan dan Muhammad Zia al-Haq menyetujui hal ini The United States does have a bilateral agreement with Pakistan the terms of which was spelled out by President Carter last week If they are threatened from an outside force for instance Soviet Union that we would consult with them and take action including military action if necessary to protect Pakistan Posisi penting Pakistan membuat pelanggaran HAM pemerintahan Zia menjadi hal sepele bagi Amerika Bahkan harus dipertahankan Bantuan kepada Badan Intelijen Pakistan ISI pun berdatangan JID, Badan Intelijen Arab Saudi mengelontorkan banyak dana kepada ISI Mossad menyumbangkan senjata Rusia hasil rampasan dari PLO Dan CIA menyumbangkan senjata, dana, bahkan ribuan Al-Quran bagi Mujahidin Selain menjaga kekuasaan Zia, ISI juga menggunakan bantuan-bantuan ini untuk melatih, merekrut, dan mempersiapkan pejuang-pejuang yang akan bertempur melawan Soviet di Afganistan Beberapa kota kecil di perbatasan Afganistan-Pakistan seperti Peshawar dijadikan kota transit bagi pendatang dari mancanegara sebelum beranjak ke Afganistan Terkadang, kampung Sia yang menolak desanya dijadikan transit turut di Basmi Ribuan sukarelawan mancanegara pun datang ke Pakistan Seperti Aiman Zawahiri, Abdullah Yusuf Azam, dan Osama Bin Laden Dengan persetujuan Zia, Arab Saudi juga membangun sekolah-sekolah dan penampungan pengungsi di perbatasan Afganistan-Pakistan Di sini, mereka giat menyebarkan versi Islam mereka ke pengungsi Afganistan serta warga Pakistan Alhasil, seluruh armada perang Soviet seakan tidak mempan Pertempuran demi pertempuran, militer Soviet semakin kewalahan akan pasukan Mujahidin Akhirnya, Afganistan hanya akan menjadi makam bagi ambisi Soviet Di kedepannya, perang di Afganistan bahkan dikatakan sebagai salah satu penyebab akan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya perang dingin Berkat peran Pakistan, Uni Soviet, negara terbesar di dunia, bertekuk lutut Pakistan bisa bernafas lega karena musuhnya dikalahkan Amerika Serikat dapat bersuka cita akan kekalahan memalukan dari blok komunisme Arab Saudi dapat merasa puas karena kini dia memiliki sekutu di Asia Hanya saja, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama Sebentar lagi, konsekuensi dari kebijakan mereka akan datang bertubi-tubi Dan perbuatan mereka, terbalaskan Pasal alak terbuka Pada siapa terus beranggabung Jamal Muhammad Zia ul Haq Bukum keras energi Jerry Byukum Sejak terbuka di sepatu confiscu utama Kedua campuran di Indonesia Pasal alak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!